drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan selamat bergabung Tentunya bersama Mimin di channel youtube Lest of Art Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat Tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan Kabar dan info terbaru dari Lest of Art Channel Baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya Karena disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru Soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya kabar dari pengacara ini Yang katakan ini soal Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora Dan ada juga kabar dari Ibu Nurma Dewi ya sahabat Soalnya si Kejora serta masih banyak lagi kabar-kabar Yang tentunya akan Mimin sampaikan Di malam hari ini spesial untuk sahabat Lestlar ya Simak dan tonton videonya sampai habis Oke baiklah para sahabat Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada unggahan nih dari fanbase Lestlar Yang mengatakan bersyukurlah Bersyukurlah atas apa yang dipunya Itu lebih berkah Tak perlu bandingkan Apa dirimu dengan orang lain Karena prosesmu adalah jalanmu Tidak akan pernah sama dengan mereka Benar banget ya sahabat Harus tetap bersyukur nih Untuk kita semua tentunya Kabar berikutnya dimana kita lihat juga Ada unggahan yang mengatakan Benarkah karena Lesti Kejora Konser Onyo sepi Benarkah Lestlar sudah sepi No 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 Tidak sama sekali Nama mereka masih membumi Mereka masih diperhitungkan Loh kok bisa Bisa dong Masa kalian gak liat Atau kalian pura-pura gak liat Dari kasus KDRT Sampai pencebutan laporan Berita mereka masih saja ramai Di setiap media dan sosial media Bahkan saat orangnya Tak ada pun nama dan foto mereka Masih kalian pakai Media, non-media, dan Kang Pansos kebanjiran duit Tapi Lestlar hanya dapat terugi Karena pemberitaan yang belum tentu Benar adanya Sampai sini pahamkan Bagi para kaum yang masih bilang Mereka sepi Tentunya benar banget ya sahabat Lestlar iscuan ya sahabat Yang mana Lestlar selalu Membawa keberkahan Untuk semua orang ya sahabat Yang mana ada komentar Mengatakan Di tiktok aja FVP konser Onyo Amalesti Dan lihat Komen-komen juga Masya Allah Doa-doa baik Semua Alhamdulillah ya sahabat Semakin Lestlar dibenci Semakin ditinggikan Derajatnya Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Oke lanjut Untuk kabar yang berikutnya Kita lihat juga Ada unggahan Dari story-nya Ayah Kejora Yang mengunggah postingan Abang L Sahabat Masya Allah Si abang sudah bisa berdiri ya sahabat Sudah bisa merayap-rayap nih ya Masya Allah Si abang ganteng Akhirnya Kangen kita terobat ini Ada komentar nih Di unggahan Ini mengatakan Dia pinter loh Punya teknik sendiri Saat empengnya jatuh Mau ngambil tangannya pegangan Bertahap Tidak langsung jatuh Masya Allah nih Emang abang pinter banget ya Lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat juga Ada unggahan dari Intip Seleb Yang mana dalam unggahan Intip Seleb Soal Lestike Jor Lagi kita lihat artikelnya Muncul lagi Usai kasus KDRT Rizky Bilar Lestike Jor Raduet bareng Veteran Peto Bikin Merinding Yang mana Disini Dalam artikelnya Mengatakan Pada konser tersebut Veteran Peto Tak hanya tampil sendiri Anak Ruben Onsu Dan Sarwenda Itu juga berduet Dengan penyanyi papan Atas tanah air lainnya Salah satunya Lestike Jorah Diketahui Kemunculan Lestike Jorah Di dalam Konser Veteran Peto Ini menjadi Awal Kemunculan Pertamanya Setelah Kasus KDRT Yang dilakukan Rizky Bilar Dan membuat Heboh publik Dalam video yang beredar Di media sosial Terlihat Lestike Jorah Tampil dengan Baju hitam dan pink Serta mengenakan Celana panjang Berwarna hijau Sontak saja Penampilan Lestike Jorah Di konser Veteran Peto Itu pun Menuai kekaguman Warga Net Mereka memuji Suara Lestike Jorah Yang sukses Membuat Para penonton Merinding Merinding Dede Tulis Neter Asli Keren Banget Tulis Neter Nih Sahabat Semangat Untuk Lestike Jorah Lanjut Untuk kabar berikutnya Dimana kita lihat Ada salah satu acara Yang diisi oleh Hotman Paris Dimana Dalam Unggahan Tersebut Hotman Paris Menanyakan Kepada Ibu Nur Madewi Terkait Apakah Pihak Kepolisian Merasa Kecewa Dengan Pencabutan Yang Dilakukan Oleh Lestike Jorah Saat Rizky Bilar Sudah resmi Menjadi Seorang Tersangka Dan disini Ibu Nur Madewi pun Menjelaskan Bahwa Pihak Kepolisian Dan juga Dirinya Tidak Merasa Kecewa Dan juga Tidak Merasa Dirugikan Ya Sahabat Dan Jawaban Tegas Lainnya Diungkapkan Ibu Nur Madewi Tersebut Ada Komentar Mengatakan Ambil Positive Thinking Aja Semua Keputusan Ada Pada Hak Lesti Dan Kita Bangga Kepadanya Apabila Ada Orang Yang Kecewa Atau Tidak Itu Hak Mereka Yang Perlu Digaris Bawahi Kenapa Masalah Ini Sampai Semua Orang Heboh Karena Lesti Satu-satunya Artis Yang Fenomenal Yang Membawa Keberkahan Semua Orang Oke Lanjut Untuk Kabar Berikutnya Kita Lihat Unggahan Dari Indra Tarigan Seorang Pengacara Dan Juga Firma Hukum Sahabat Yang Mana Disini Dalam Unggahan Sang Pengacara Tersebut Mengunggah Posingannya Bersama Isa Sega Yang Mana Kita Lihat Bukan Karena Kasusnya Bersama Isa Sega Ini Terkait Unggahannya Terkait Rizki Bilar Kita Lihat Caption Dari Semenjak Kasus Rizki Bilar Naik Aku Tidak Pernah Berhenti Dihubungin Wartawan Atau Media Untuk Wawancara Tapi Saya Tidak Pernah Mau Dan Kalian Bisa Tanya Kepada Para Media Saya Selalu Menghindar Bahkan Saya Sampai Dikejar Kejar Hanya Untuk Memberi Statement Sekarang Saya Keluar Memberikan Statement Karena Saya Sudah Ditelepon Dan Berbicara Mengenai Beberapa Statement Yang Seperti Bola Liar Dan Merugikan Pihak Bilar Apalagi Dengan Statement Satria Yang Tidak Berdasar Dan Tidak Benar Adanya Dan Merugikan Banyak Pihak Jadi Apakah Kalian Masih Bilang Saya Ini Pansos Saya Cari Rezeki Bukan Dari Bidang Ini Dan Saya Punya Pekerjaan Yang Jelas Jadi Tolong Berpikir Positif Supaya Kebaikan Akan Berbalik Arah Kepada Kalian Sekian Dan Terima Kasih Tulis Indra Tarigan Di Unggahan Miliknya Berbicara Langsung Gercap Memberikan Emotikon Api Membarat Di Unggahan Indra Tarigan Tersebut Soal Dirinya Yang Dibilang Pansos Oleh Beberapa Orang Terkait Kasus KDRT Rizky Bilar Dan Juga Laisy Kejora Ya Sahabat Dan Tentunya Kita Hanya Selalu Mendoakan Yang Terbaik Untuk Idola Kita Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Atla Ya Sahabat Dan Tentunya Itu Saja Kabar Update Yang Mimin Sampaikan Di Malam Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton!